Bapak, Engkau sungguh baik, kasihmu melimpan di hidupku. Bapak, Ku berterima kasih, berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 23 Desember 2022. Bersama Pastor Gifan Pati MSJ dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya pastikan semuanya sehat-sehat saja. Salam Fresh Juice. Saya mengundang semuanya untuk larut dalam pembacaan kitab suci dan permenungannya. Semoga Tuhan bersamamu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepada Elizabeth, bersuka citalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elizabeth ibunya berkata, Jangan ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, Beberapa hari lalu seorang bapak datang ke pastoran tempat saya bertugas. Dia mengutarakan keinginan hatinya untuk meminta supaya ada Romo yang merayakan ekaristi di rumahnya sebagai ungkapan syukur atas kelahiran anaknya. Dari raut wajahnya bisa terlihat keceriaan dan sukacita yang terpancar dari relung hatinya yang paling dalam. Ya, kelahiran senantiasa menjadi saat berahmat yang membahagiakan. Tetapi lebih jauh dari itu, saya yakin bahwa upayanya untuk mengadakan syukuran di rumahnya adalah sebuah ekspresi iman. Dia sungguh meyakini bahwa Tuhan campur tangan dalam peristiwa ini. Tuhan ikut ambil bagian dalam menghadirkan buah hatinya ke dunia ini. Injil hari ini mengisahkan tentang kelahiran Yohanes membaptis. Sebuah peristiwa yang menjadi penggenapan dari nubuatan para nabi. Dan hanya ada tiga orang yang gereja rayakan kelahirannya. Itulah Yesus, Bunda Maria, dan Yohanes pembaptis. Artinya apa? Artinya figur Yohanes pembaptis ini memainkan peran yang amat penting dalam iman kekristenan. Dia menjadi nabi terakhir dalam perjanjian lama, sekaligus menjadi nabi pertama perjanjian baru untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Kelahiran Yohanes pembaptis menyukakan hati banyak orang. Tersimewa bagi Zakaria dan Elizabeth. Sama seperti bapak tadi yang bersyukur atas kelahiran anaknya. Mereka bersyukur karena Tuhan menjawab harapan mereka akan hadirnya seorang anak. Tuhan telah menunjukkan rahmatnya kepada Zakaria dan Elizabeth. Kelahiran Yohanes pembaptis mengingatkan kita akan karya agung Tuhan dalam sejarah manusia berhadapan dengan keterbatasan manusia untuk menyesuaikan diri dengan cara berpikir Tuhan. Tak dapat dipungkiri, acak kali Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita yang kadang melampaui akal sehat manusiawi kita. Di balik suasana sukacita yang dibalut dengan ungkapan syukur ini terselip perguncingan tentang nama yang hendak diberikan kepada anak yang baru lahir. Jawaban Zakaria dan Elizabeth amat tegas dan lantang. Namanya adalah Yohanes. Maka terkejutlah orang-orang di sekitarnya. Kenapa mereka terkejut? Karena mereka masih melekat pada tradisi dan alam pemikiran mereka yang lama. Melalui Elizabeth dan Zakaria, Tuhan melakukan sesuatu yang baru. Dan saat itu mujisat dan pemulihan pun terjadi dalam diri Zakaria. Kisah ini menantang kita untuk terbuka terhadap hal baru yang Tuhan lakukan. Kita diharapkan tidak lagi terjebak dalam situasi lama dan cara berpikir yang telah usang. Kita mau membuka hati kita terhadap rancangan Tuhan Dan mau menjadi seperti apa yang dikehendakinya. Kita tidak berkeras hati. Kita mau menyingkirkan ego kita. Kita mau membiarkan diri kita menjadi alat Tuhan Untuk membaharui segala hal yang perlu Demi keselamatan dan kebahagiaan semakin banyak orang. Akhir Injil hari ini dikisahkan tentang keheranan orang yang disertai dengan pertanyaan menggelitik Menjadi apakah anak ini nanti. Yohanes berasal dari kata Ibrani Yohanan Artinya Tuhan berbelas kasih Yahweh penyayang Dari namanya kita bisa menebak kemana hidupnya akan diarahkan Figur Yohanes menghadirkan Allah yang berbelas kasih Tuhan yang ingat akan umatnya Berhadapan dengan sikap umatnya yang semakin menjauh dari Tuhan Sebagai jembatannya Jalan pertobatan diserukan oleh Yohanes Untuk mengubah sikap hidup banyak orang Membaharui cara hidup mereka Mau menanggalkan manusia yang lama Dan mengenakan manusia yang baru Di penghujung masa Advent ini Kita diajak untuk membaharui hidup kita Sadar bahwa kita sudah jauh dari Tuhan Bahwa kita telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan Kita mau menyesal dan berubah Sehingga hati kita menjadi kediaman yang layak Bagi hadirnya Sang Mesias Last but not least Peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis Menggandeng proses yang terjadi sebelumnya Rahmat sukacita kelahiran Didahului oleh situasi yang menggelisahkan Betapa tidak Kemandulan Elizabeth dianggap sebagai aib Dan menjadi buah bibir yang tidak mengenakan Tidak sedikit orang berpikir tentang dosa yang telah dilakukan Bahkan tentang hukuman dan kutukan Tuhan Atas hidup Elizabeth dan Zakaria Pun setelah terdengar kabar tentang Elizabeth yang mengandung di masa tuanya Terbersih keheranan bahkan ketidakpercayaan dalam diri banyak orang Lebih khusus lagi Zakaria yang menyebabkan dia mengalami bisu dan tuli Hal-hal seperti ini mau menuntun kita untuk melihat aneka peristiwa kehidupan dengan memakai kaca mata iman Semuanya diatur dan dipakai oleh Tuhan untuk tujuan tertentu Barangkali supaya Yohanes pembaptis menjadi terkenal saat ia dilahirkan Hal ini tentu menjadi suatu bekal yang sangat berharga pada saat ia mulai tampil di depan umum Terkadang kita berjumpa dengan pengalaman-pengalaman yang sulit kita mengerti Acapkali kita berhadapan dengan kejadian-kejadian yang membuat kita merasa Tuhan telah melupakan kita Tetaplah berpengharapan dan janganlah putus asa Apapun yang terjadi Tuhan ada untuk kita Pun di saat-saat gelap kehidupan kita Dia hadir sebagai pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita Dia tahu jeritan hati kita yang paling dalam Dan Tuhan sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup ini Selamat menyongsong pesta natal Pulau Irian burung merpati Semoga demikian Tuhan memberkati Sahabat Fresh Juice kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 23 Desember 2022 Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice Mengucapkan terima kasih kepada Pastor Gifan Pati Untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice Kau naikkan syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu Selalu baru dan tak pernah Terlambat pertolonganmu Besar setiamu di sepanjang hidupku Besar setiamu di sepanjang hidupku Terima kasih telah menonton